Halo Pemirsa Insert, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Debbie Small Fatlist, hanya di VOH Plasti Insert Trans TV. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kali ini beritanya adalah mengenai Kim Kardashian, yang ternyata otak bisnisnya tuh jalan banget ya. Udah punya fashion light sendiri, punya parfum sendiri, dan sekarang iya baru-baru ini meluncurkan koleksi perhiasannya sendiri. Memangnya kalau jadi pengantin baru, itu butuh dana banyak untuk membutuhkan keluarga baru. Nah Pemirsa Insert, ini dia liputan launching perhiasan koleksi Kim Kardashian. Kim Kardashian tersenyum lebar saat mempersiapkan diri memamerkan bisnis bling-blingnya dengan meluncurkan koleksinya yang bermerek Belle Noir Jewelry di New York City. Diadakan di department store Bloomingdale's di pusat kota New York, peluncuran ini diadakan hanya beberapa hari setelah Kim berada di Los Angeles untuk memberikan dukungan kepada adiknya Rob yang ambil bagian dalam acara televisi Dancing with the Stars. Kim membagi-bagi tanda tangan kepada ribuan fans yang mengantri ingin melihat bintang kenamaan ini. Koleksinya antara lain mencakup anting-anting, kalung, dan aneka charms. Ah Kim Kardashian ini, ibaratnya dia ini bisa lho menjual air kepada ikan. Pemirsa Insert tau gak apa yang pasti bakal laku kalau dijual sama Kim Kardashian? Tau kan pakaian dalem ya, si dia yang ada paddingnya itu lho, yang ada brisi itu lho, bikin belakangan kita lebih brisi itu pasti laku kalau dijual sama Kim Kardashian. Karena disini semua orang obses sama bagian belakangnya si Kim. Nah berikutnya ada berita dari Arnold Schwarzenegger yang katanya mau bikin autobiografi. I'll be back He'll be back Begitu ucapan Arnold dalam Terminator, dan memang ia kembali, tapi dalam bentuk buku. Ya betul, Arnold Schwarzenegger saat ini sedang menulis autobiografi. Walaupun gak semuanya akan diungkapkan, tetapi menurut majalah People, mantan gubernur California ini akan menulis tentang perpisahannya baru-baru ini dari sang istri, juga tentang masa kanak-kanaknya di Austria, dan karirnya sebagai atlet bina raga, bintang film action, dan politisi. Rencananya akan memberi judul bukunya ini, Total Recall My Unbelievably True Life Story. Jurubicara Schwarzenegger mengatakan bahwa Arnie sudah lebih dari setahun ini mulai menulis autobiografinya. Ia tidak ingin melakukan proyek pribadinya ini saat masih menjabat sebagai gubernur. Sebelum selesai pemirsa insert, kita balik lagi ke Kim Kardashian ini ya. Dia mengaku katanya tidak suka pakai perhiasan kalau ke gym. Jangan solo maintenance deh Kim Kardashian, walaupun gak pakai perhiasan, tapi kan tetap kan eyeliner sama bulu mata palsu kan. Pemirsa insert, demikian liputan video splice kita kali ini, mudah-mudahan enjoy. Saya Dibi Small Fatlist, Standing Room Splice, saya pamit dulu, sampai kita ketemu lagi next time. Kita balik ke studio insert di Jakarta.